Ntin, mama minta kamu batalkan pernikahan kamu Loh kenapa mah? Bukannya mama udah setuju Dan mama kan juga udah cocok dengan pembantunya mas Nathan kan? Sebelum mama tau bahwa adik kamu Elizabeth mencintai Nathan Itu pasti yang namanya Elizabeth Halo Elizabeth Kedatangan Anda di perusahaan kami sangat membantu penjualan sebelah kami Semoga kerjasama kita akan semakin baik ya Terima kasih Bapak Alex Senang sekali saya bisa membantu Saya yakin dengan adanya saya di perusahaan ini Perusahaan ini akan semakin maju Eh sebentar ya Bapak Saya mau ngomel dulu Eh Kamu tadi yang numpahin minuman ke baju aku ya Kamu tau gak? Ini baju harganya 10 juta tau Gaji kamu setahun aja Belum cukup untuk beli baju ini Dasar bodoh Aku tidak pintar Tapi aku tau semua situs bokep Waduh Berat banget coy Lagi 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 Loh Nathan dan keluarganya Untuk apa mereka kesini? Sebelum hujan sebelum hujan Lari lari Iya jemuran belum pada diangkat Mama Mama Ya sayang Gimana tadi acaranya? Sukses kan? Ma aku mau nanya Yang tunangan sama Mbak Entin Itu siapa namanya ma? Kok tadi aku liat bukan boy? Eh iya Emang udah bukan sama boy dia Mama juga baru tau hari ini Emang kenapa sih? Kok bisa ya? Mama baru tau Kan ini tunangan ma Sesuatu yang penting Ya gak apa-apa lah Pak sutradaranya bilang begitu Lalu siapa ma? Tunangannya Mbak Entin Namanya itu Nathan Bapaknya Itu artis tiktok Elisabeth kamu kenapa? Mah Nathan itu orang yang aku cinta Apa? Aku tuh udah lama deket sama Nathan Tapi Kemarin Nathan sudah bilang Bahwa dia mau move on dari aku Ternyata Aku gak nyangka Nathan tunangan Dengan Mbak Entin Kakak aku sendiri Halo calon istriku Halo juga calon ATMku Kamu lagi ngapaan sayang? Ini mas Aku lagi liatin Barang-barang seserahan dari kamu Loh kok cuma diliatin sih? Dipake dong Gak enak mas Soalnya kayaknya Mahal-mahal banget Ayo dong dipake Dipake sekarang ya Oke deh mas Kalau begitu Ini aku pake sekarang ya Wah Cocok banget mas Terima kasih ya Tentin Mama minta Kamu batalkan Pernikahan kamu Loh kenapa mah Bukannya Mama udah setuju Dan mama kan juga Udah cocok dengan Pembantunya mas Nathan kan Sebelum mama tau Bahwa adik kamu Elisabeth Mencintai Nathan Elisabeth bilang sama mama Bahwa dia dan Nathan itu Sudah lama dekat Tapi ternyata Nathan justru Melamar orang lain Dan orang lain itu Adalah kakaknya sendiri Aku gak tau Kalau Elisabeth cinta sama Nathan Sekarang kamu sudah tau kan Jadi Mama minta Kamu untuk Membatalkan pernikahan kamu Apa kamu tega Adik kamu menyaksikan Orang yang dicintainya Menikahi kakaknya sendiri Tolong ma Sekali ini aja Aku ingin Menikah dengan Nathan Tolong ngertiin perasaan aku ma Ah Dasar anak tak tau diuntung Kamu tau gak Ini semua salah kamu Salah papa kamu Salah temen-temen kamu yang metal-metal Dan juga salah ibu kandung kamu Kenapa mama ngomong begitu Kamu itu Adalah Hasil perselingkuhan Papa kamu Dengan seorang wanita lain Dulu Waktu kamu baru lahir Papa kamu minta aku Untuk merawat kamu Sampai sekarang Aku masih tidak terima Hmm Orang sudi Apa benar Mbak Entin itu Bukan kakak kandung aku Wow Amazing Jadi Jangan heran Kalau aku Selalu marah-marah sama kamu Marah-marah Marah dan marah Mama marah Sebelum video ini dilanjutkan Mohon klik like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Semoga amal kalian dibalas oleh yang maha kuasa Entin tunggu Sekarang aku tau pak Kenapa mama Selalu membeda-bedakan aku Selalu lebih sayang pada Elizabeth Karena Aku bukanlah anak kandungnya Hihihi Entin Biar papa jelaskan Mah 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 Kamu kenapa sih mah Menceritakan hal seperti itu kepada Entin Emangnya gak cukup Memperlakukan Entin Seperti itu sepanjang hidupnya Kamu gak salah ngomong Justru aku Yang sakit hatinya gara-gara kamu Punya anak sama orang lain Harusnya kan aku yang punya anak dari orang lain Pokoknya pak Dari awal Entin masuk ke keluarga ini Aku tidak pernah bisa lupa Luka ini Semua ini salah kamu Dan salah wanita itu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.